Nah, jadi Pak sudah melihat beberapa pekerjaan UTS, adik-adik. Ini contohnya Bernadete, Pascal Iacolo. Oke, nah ini sepertinya judulnya sudah bagus ya. SPK, Penilaian Kinerja dengan Metode Topsis. Nah, yang kita fokuskan itu di bab satunya itu. Yang pertama adalah motivasi. Pak selalu katakan dalam menulis satu penelitian itu, yang paling ditekankan itu motivasi kenapa melakukan penelitian. Berarti kalau motivasi itu berarti ada satu gejala, ada satu kejadian yang diuraikan di latar belakang. Sehingga kelihatan di sini, kalau Bernadete punya permasalahan itu pada ini ya. Ini juga nanti, Bernadete ada atau tidak ya? Nanti kalian lihat ya. Contohnya seperti itu statement. Penilaian kinerja pegawai pada pengadilan negeri Larantuka menggunakan teknologi seadanya, yaitu dengan bantuan Microsoft Excel. Ini statement seperti ini harus dipertanggungjawabkan. Microsoft Excel itu bukan teknologi seadanya ya. Itu, apa namanya, PBB ya, WHO. Itu sebuah organisasi dunia di bidang kesehatan. Report-nya itu menggunakan Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel itu bukan teknologi seadanya. Kalau ada kalimat seperti ini, statement seperti ini yang Anda temukan di tulisan atau penelitian orang atau di koran atau apa, nanti Anda kasih statement ya. Menurut si A, Microsoft Excel itu adalah teknologi seadanya. Itu baru Anda boleh cantukkan. Tapi kalau Anda belum tahu referensi, jangan menulis Microsoft Excel itu teknologi seadanya. Ini kadang-kadang kesalahannya di situ. Melihat bahwa Microsoft Word, Excel, teknologi seadanya. Jadi yang kalian lihat itu adalah kebutuhan dari sistem Anda. Jadi bukan teknologi seadanya, tetapi Microsoft Excel itu untuk pengolahan basis data atau database itu belum powerful. Nah mungkin itu ya. Tapi jangan mengatakan teknologi seadanya. Ini nanti akan dicoret. Bernadette ya, atau yang lain juga harus perhatikan dalam melihat sebuah permasalahan itu. Mungkin lebih dilihat Microsoft Excel itu belum bisa memilih kekelemahan atau belum bisa mengakomodir. Ada yang namanya filtering data atau agregasi data. Karena Microsoft Excel adalah kita kenal dengan spreadsheet. Sehingga untuk basis data yang permintaan-permintaan data berupa query, itu Microsoft Excel belum bisa mengakomodir atau belum powerful. Belum sampai di situ. maka digunakan yang namanya program-program yang namanya DBMS. Database Management System. Itu boleh ya, tetapi jangan mengatakan teknologi seadanya. Ini diperhatikan. Setelah itu Anda harus menjelaskan mungkin baru ini pertemuan sebelumnya penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penelitian Anda. Jadi yang pertama itu adalah dari segi topik. Jadi topik ini kan yang Bernadette ambil adalah penilaian kinerja. Nah, maka dicarilah penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan penilaian kinerja. Baik penilaian kerja di bidang kepegawaian, pegawai negeri, atau pegawai swasta, atau dosen, atau mahasiswa. Atau kekaryawan-karyawan lainnya. Tetapi semuanya itu harus berprinsip pada penelitian. Itu berkaitan dengan tema atau topiknya. Itu boleh. Contohnya ini Muzakir 2017. Ini kamu harus tambahkan penelitian terulis Bindiarto. Metode Topsis 18. Metode Topsis. 19, 20, 21. Jadi Pak, kemarin lebih sempurna kalau 5 tahun terakhir. Tadi Pak katakan yang pertama itu adalah tema. Yang kedua itu adalah metode. Boleh Anda mengambil 5 tahun terakhir berkaitan metode. Jadi Bindiarto melakukan penelitian dengan metode Topsis pada penyemuan reward. 2018 Chandra metode Topsis. Kinerja dosen. Oke. Ini berarti ada hubungan ini. Setelah itu 2019. Belum kelihatan ya. Ini baru 2 tahun ya. Jadi kalau lebih bagus adalah 5 tahun. Jadi latar belakang ada berapa catatan tadi ya. Yang pertama itu adalah motivasi ya. Itu adalah motivasi. Motivasi itu berkaitan dengan kenapa harus mengambil atau harus mengangkat penelitian tersebut. Berarti ada latar belakang. Masalah ya. Masalahnya apa ya. Tetapi jangan mengatakan tadi ya. Word, Excel itu adalah kurang. Itu nanti tidak terlalu bisa dipertanggungjawabkan ya. Kecuali ada referensi yang mengatakan Microsoft Excel atau Word itu seadanya. Jelas ya? Oke. Kita lihat. Ini masih pada latar belakang. Ada tidak Bernadette? Apakah ada di Zoom ini Bernadette? Oh ada ya Bernadette ya? Iya Pak. Oke pas ya. Itu ya tadi Pak sudah lihat ya. Kamu punya latar belakang. Satu lagi ini ya. Ini juga nanti diperhatikan dama yang lain-lain. Ini jangan sampai salah ya. Ini di tujuan ya. Rumusan masalah dan tujuan. Ini Pak kasih tunjuk ke panduan skripsi. Apakah Anda sudah dapat belum panduan-panduan penulisan? Tujuan penelitian ditulis dengan memilih kata kerja yang hasilnya dapat diukur dan dilihat seperti menguraikan, menerangkan, membuktikan, menjajaki, menguji, membuktikan, atau menerapkan sesuatu gejala, konsep, atau dugaan. Jangan menggunakan kata kerja mengetahui, melihat, atau memahami. Nah ini ya. Jangan menggunakan kata kerja mengetahui, melihat, atau memahami ya. Nanti diperkuat lagi di tujuan sini ya. Ini coba baca yang ini. Pernyataan tujuan penelitian adalah pernyataan singkat dan jelas tentang tujuan yang akan dicapai sebagai upaya pemecahan masalah yang dijelaskan dalam latar belakang. Gunakan kata kerja yang hasilnya dapat diukur, bukan menunjukkan syarat kelulusan. Jadi kata kerjanya harus dapat diukur. Jadi kalau mengetahui, memahami, itu adalah kata kerja-kata kerja yang tidak bisa diukur. Karena kita ini adalah calon-calon, Anda adalah calon-calon orang engineer, teknik informatika, teknik. Jadi kalau hanya mengetahui itu sebenarnya kompetensi dari jurusan-jurusan yang di bidang sosial. Nah, itu boleh mengetahui. Tapi kalau kita engineer, engineer itu kan rekayasa, membangun. Jadi punya tujuan kamu ini sudah bagus. Yang nomor pertama, untuk merancang membuat sebuah aplikasi. Yang kedua, ini. Coba kamu bacain nomor dua, kamu punya ini, Bernadette. Untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai pengadilan negeri Larentuka. Tidak boleh, ada kata mengetahui. Jadi, ini sebenarnya dibuat dalam sebuah tujuan saja. Nah, tujuan itu sebenarnya adalah judul yang diformulasikan kembali. Jadi, di judul kamu ini kan ada sistem pendukung keputusan, ada metode topsis, ada temanya, topiknya. Nah, ini kamu tulis ulang di tujuan. Begitu ya. Jadi, kekurangan kamu itu di sini adalah metodenya aplikasi pendukung keputusan. Tambahkan dengan metode apa untuk mengetahui syarat dan kinerja pegawai. Begitu ya. Ini Pak, lihat lagi tadi ada beberapa yang masih menggunakan kata mengetahui. Di siapapunnya ya. Oke, ini kita lihat Aldo, Aldo Bundur ada. Kalau Aldo punya ini sudah bagus. Karena ada kata menganalisis perkembangan produksi kopi-ropi selama tahun terakhir. Jadi, analisis pengaruh. Tapi ini karena kata kita engineer itu tidak hanya menganalisis. Hasil analisisnya itu harus didesain dan dikembangkan dalam sebuah semacam program bantu gitu ya untuk membuat bagaimana menganalisis pengaruh. Jadi, kalau judul serius seperti ini ini mungkin anak SI ya, sisi informasi ya. Karena sisi informasi itu boleh dikatakan sebagai rekayasa sosial. Orang-orang sosial, engineer ya. Sosial engineer apa namanya. lebih ke arah sosial sedikit ya, boleh. Tetapi kalau orang teknik, memang harus ada kata aplikasi, harus ada kata analisis, menganalisis, mendesain, dan mengembangkan atau mengimplementasikan sebuah program untuk atau aplikasi untuk menganalisis pengaruh. Jadi, Aldo punya ini ya. Seperti itu. Tapi kekurangan Aldo juga ini ya, penelitian terdahulu ya. Kalau bisa ada tambahan di sini. Seperti si tadi ya, Bernadette ya. Kalau Bernadette sudah bagus di tahun-tahun penelitian. Tapi di Aldo punya ini, sama sekali penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan strategi peningkatan produksi suatu, ini produksi kopi robusta ya. Tapi boleh Anda mengambil, kalau selain kopi, misalnya apa namanya, pertanian yang lain ya. Jadi tidak harus kopi robusta, tapi di penelitian terdahulu Anda boleh mengembangkan atau mencari referensi berkaitan dengan produksi-produksi. Misalnya produksi kelapa atau mengembangkan produksi kelapa sawit atau misalnya hasil-hasil perkebunan lainnya. Pak tadi temukan satu lagi mungkin di Amirullah Yusuf ya. Ini juga sama ya di tujuannya. Nah ini ya, Amirullah ada Amirullah. Nah ini. Ini juga sama ya. untuk mengetahui proses ya. Jadi sudah tadi ya, di panduan tidak boleh menggunakan kata mengetahui ya. Sudah jelas ya. Lalu apa yang kita gunakan? Tadi sudah di panduan, sudah ada ya. Jadi nanti Anda bekerja harus melihat di panduan. Bisa menganalisis, mendesain, mengimplementasikan suatu aplikasi gitu ya. Atau apalagi menggunakan metode tadi ya. Aplikasi menggunakan metode SPK, ada metode SPK itu banyak ya. Ada HP, SAW, TopSys, atau varian-variannya. Jadi tidak boleh menggunakan kata mengetahui ya. Setelah itu, yang panilai itu ya, ada dua hal, ada tiga ya, saya kira itu. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi itu berkaitan dengan kenapa Anda membangun sistem ini ya. Itu dia dari masalah-masalahnya. Tadi ya, seperti tadi si Bernadete mengatakan Microsoft Excel, nah itu. Tapi kata-katanya kurang bagus ya. Kita coba diperbaiki ya. Bernadete. Nah ini juga harus ada kelihatan motivasi ya. Setelah itu Anda mengambil, kenapa mengambil metode itu ya. Si Bernadete tadi ya. Kenapa mengambil metode TopSys? Kenapa bukan HP? Nah itu Anda harus ambil karena ada penelitian-penelitian terdahulu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Begitu ya. Itu boleh. di sini Amirul Yusuf belum terlihat ya. Nanti Pak komentar saja ya. Belum latar belakang ya. Latar belakang belum terlihat penelitian motivasi ya. Motivasi ada tinjauan terakhir ya. Jadi ini nanti dicatat ya. 5 tahun terakhir berkaitan dengan 2 hal tadi ya. Metode dan topik atau tema ya. Topik atau studi kasus ya. Studi kasusnya di mana? Nah ini ya. setelah itu penelitian menggunakan kata kerja yang terukur ya. Lihat di pantuan. Oke ya. Ini berapa keyword yang Pak sampaikan di komen nanti Anda tinggalin ya. Oke Pak coba lihat yang lainnya. Satu lagi ya. Atau ada yang mau dibahas pekerjaannya? Kira-kira siapa boleh chatting atau boleh menginformasikan langsung lewat ini. langsung bertanya atau langsung chatting juga boleh. Ini Antonis Pantola ya. Nah ini juga sama ya Antonis ya. Pak lihat ini latar belakangnya itu belum terlihat minimal kalau penelitian terdahulunya itu harus ada ya. Oke. Oh ya ini Antonis kemarin di tahun ini mau disudah ya tahun 17 namanya Israel itu ada melakukan penelitian yang mirip-mirip dengan ini kalau tidak salah ya. Coba di tujuannya membawa sistem monitor penyiraman tanamannya. Coba nanti itu menjadi penelitian terdahulu juga bisa ya. tapi kemarin itu si siapa namanya Israel ya. Nah itu hanya bekerja hanya menyiram satu pot tanaman ya. Karena peralatannya terbatas mungkin ya. Antonis punya apakah semua tanaman dalam rumah itu ataukah hanya satu dua tanaman. Jadi contohnya misalnya di rumah ada lima pot tanaman yang harus siram ya. Sedangkan aplikasi yang dibangun itu hanya bisa digunakan untuk satu tanaman atau satu pot. Maka orang yang tuan rumah yang mau menyiram itu harus pulang ke rumah ya. Karena tidak bisa. Harus dari jauh. Karena hanya disiram hanya satu saja. Jadi dari segi aspek manfaatnya belum terlalu dapat. itu yang harus dipertimbangkan ya. Oke. Monitoring, kontrol. Ini kata-kata kunci yang bisa diuji ya. Hanya yang belum itu adalah penelitian terdahulu ya. ketujuan sudah menggunakan kata kerja yang terakhir. Oke. Yang di sini yang ada lagi yang mau di ini kira-kira mau di highlight kira-kira itu apa namanya. dibahas. Tapi Pak, lihat tadi ada satu siapa ya. Oh ya, ini ya. Aldo Bundur ya. Ada tidak orang? Aldo Bundur. Ada ya. Aldo ya di sini ya. Nah, nanti kalian harus hati-hati pengembangan metode analisis datanya ini ya. Ini sudah kelihatan ya. Kalau Anda menggunakan metode statistik itu sudah sangat bagus ya. Kalau pengumpulan data ya ini ya. Berkaitan dengan konten lokal ini ya. Ini Anda harus benar-benar melakukan pengumpulan data baik melalui pengamatan, wawancara, kusener. Itu harus menggunakan metode yang tepat dan terukur. ya. Jadi kalau Anda menggunakan kusener, itu metode kusenernya itu Anda harus kasih tahu. Kalau metode wawancara juga sama. Itu kan ada wawancara tertulis, ada wawancara yang tidak tertulis secara langsung. Nah, itu harus dicelaskan. Setelah itu, Pak lihat di sini ada metode analisa data. Analisa data, ada analis deskriptif, ada juga yang namanya analisis regresi. Alat ujinya SPS-16. Kalau toolsnya itu, Anda tidak, mungkin belum bisa uji SPSS, tapi yang terpenting itu bukan toolsnya memakai SPSS atau memakai program Python atau program MATLAB, tidak masalah. Yang terpenting itu analis regresi itu buat apa? Regresi kan hubungan. Hubungan antara apa dengan apa. Ini tidak kelihatan. Harus ditambah dia uji ini apa dengan apa? Variable apa dengan variable. Biasanya ada variable bebas dan variable terikat. Di Aldo punya. sepertinya mau satu orang lagi di sini. Yang kira-kira mau di ini siapa ini? D3 ya. D3 punya sudah kumpul belum D3? kalau ada pertanyaan silakan ya. Boleh chat atau lewat ini. Karena malam ini mudah-mudahan sudah periksa semua dan sudah kasih komentar ke kalian. Prinsipnya kalau ada muatan-muatan tadi ada berapa poin tadi ya. Pertama ada latar belakang ada motivasi ada masalah yang kemudian yang kedua itu adalah penelitian terdahulu kalau sempurna lima tahun ke depan eh kebelakang baik metode ataupun topiknya kalau menggunakan metode. Dan ingat ya D3 nanti latar belakang itu minimal tiga alinea yang pertama itu masalah atau latar belakang dari masalah umum yang kemudian yang kedua itu berkaitan dengan permasalahannya jadi kalimat-kalimat seperti pulau Rote merupakan wilayah yang ini apa namanya ini namanya kalimat-kalimat deskriptif ya kalimat-kalimat menggambarkan latar belakang itu lebih banyak kalimat-kalimat yang apa namanya argumentatif ya jadi seperti ini kan masalahnya dimana ya jadi harus menemukan mungkin saja pemasaran dari gula merah alat musik petik ini sosialisasi atau pemasarannya belum terlalu masif ya itu Anda uraikan hal ini dibuktikan dengan data apa ya itu yang harus dibuktikan di sini ya sehingga permasalahan ini kan Anda sudah tulis cukup memikat kerajinan masjid dengan banyaknya potensi maka perlu segera disikapi model pemasaran sehingga dapat dinikmati bisa domain asli serta mampu meningkat pendapat jadi harus ada data berkaitan dengan bisa saja wisatan domestik wisatan aksi yang mengakses 10 rote dari situ baru kita bisa lihat ternyata ada kesenggangan kesenjangan antara aset-aset daerah muatan lokal ini lokal-lokal konten yang ada di rote dengan pemasarannya sehingga menjadi masalah maka Anda harus tujuannya itu kan promosi kan memperkenalkan diri membujuk membuat membantu tinggal aku meningkat kembali tapi ini masih agak sosial belum engineer memperkenalkan diri membujuk memodifikasi hal-hal yang tidak bisa diukur secara kuantitatif memperkenalkan menginformasikan upaya meningkatkan konsumen bagaimana kalau tujuan tidak boleh menggunakan kata pertanyaan seperti ini yang ini ada di rumusan masalah jadi tujuan kamu ini belum kelihatan engineer-nya orang teknik itu kan membangun apa hanya memperkenalkan mengingatkan ini bagaimana ini bukan tujuannya ini ada di masalah begitu ya detri ini kira-kira anda membuat apa dari ini pasti anda membuat sebuah sistem pemasarannya yang lebih masif oke ini konten lokal ini sudah hilangga kalau bisa konten lokal ini anda sajikan dalam bentuk data-data kuantitatif itu lebih bagus dari hilangga ini ada data-data statistiknya penjualan hilangga atau penjualan ini atau akses dari potensi-potensi lokal ini seperti apa dalam bentuk data itu lebih bagus ini sudah ada data-datanya 10 destinasi 5 destinasi ini sudah mulai data-data ini ini sudah bagus oke ini sudah dapat kelihatan 2016 tapi nanti mengikuti panduannya penelitian oleh kalau anda lihat ini anda mengambil seperti ini kalau lebih dari satu pengarah itu disebut nanti penulis pertama nama belakangnya misalnya berdasarkan penelitian oleh Manafe dan kawan-kawan Manafe J.D DKK sesuai dengan pustaka oke so far konten-konten lokalnya anda sudah masukkan yang perlu perkuat itu adalah latar belakang masalah motivasinya setelah itu ditujuan ada lagi yang mau dibahas yang ada di sini yang kira-kira unik apa hanya highlight itu oke ini Diana Amuntoda ya tes pemotan lokal oh ini judulnya apa ini oh profsial format penulisan latar belakang tujuannya apa ini belum kelihatan ya bagaimana pola saluran pemasaran bibit mangga saja lembaga oke tujuannya mempelajari pola mengetahui ini nanti direvisi ya Diana kalau hanya mempelajari mengetahui belum terlalu ini ya setelah itu teknik pengambilan data lokasi dan waktu penelitian teknik pengumpulan data observasi wawancara oke sudah kelihatan ya oke ini ada data-datanya oke tinggal di latar belakangnya yang diperkuat diperkuat sudah ini Diana ya oke judul ya judul tinjauan pustaka oke ada lagi yang mau dibahas dari sini dari sini dari dari kalian berapa nih 14 orang ya siapa 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 namanya Novi atau siapa ya pak N ini Fitri Francisco Frederico H N N N oke terakhir ya yang Novi punya ya H J K N Pembuatan radio server meningkatkan pelayanan jaringan ini kabel oke ini sudah dari judulnya kelihatan engineer pembuatan jadi membuat membuat ini sudah kelihatan ya oke nanti Novi harus oke harus ada masalah masalahnya apa Novi kecuali penelitian baru ya atau belum ada yang buat seperti ini radio server baru nih pak baru ya oke ya sebisa mungkin cari penelitian mungkin di Pulau Jawa atau di yang lainnya mungkin di istikom baru ya ini kamu buat buat di istikom ya ya pak ya nanti coba cari referensi referensi di tempat lain oke masalah ya bagaimana membangun bagaimana perangkutus oke bagaimana cara kerja tujuan adalah tujuannya sama membangun ya ini dampaknya ya yang kamu tulis ini kan dampaknya ya pak yaitu meningkatkan pelayanan kalau kamu tulis tujuan meningkatkan pelayanan berarti radio server ini sudah jadi kamu ukur radio server yang sudah ada itu meningkatkan pelayanan atau tidak kan bisa ada statistik tapi ini kan belum ada jadi tujuan kamu adalah membangun masalah ini kan jadi masalah dengan tujuan itu sebenarnya bolak-balik kalimat ya kalau masalah itu tanda tanya tujuan kalimatnya kalimat berita ya jadi tujuan dari pendidikan kamu itu adalah membangun radio server ini ya dampaknya itu bisa meningkatkan pelayanan tidak cara mengukurnya bagaimana apakah meningkat atau tidak itu kan harus diukur setelah bangunan itu sudah ada kan ya gitu ya jadi itu sebenarnya dimanfaat jadi meningkatkan pelayanan ini sebenarnya manfaat manfaat dari membangun jadi tekankan lagi antara judul masalah dan tujuan itu ada benang merahnya ada kata-kata kunci yang tidak boleh berubah jadi judulnya adalah pembuatan radio server berarti masalahnya bagaimana membuat ya kan membangun radio server betul tujuannya adalah membangun radio server gitu manfaatnya untuk meningkatkan pelayanan begitu ya lalu tambahan konten lokal kamu ya berkaitan dengan karena baru jadi ini hubungan dengan konten lokal ya oke sip ya oke tidak ada lagi jadi ini Pak simpulkan yang kirim UTS itu ada 52 ya 52 kalau rata-rata satu kelas itu 20 berarti harusnya 60 ya sampai banyak yang belum kirim ini ya ada Modena Declin Francisco Gregorian ini banyak yang belum kirim ya apakah kirim di tempat lain atau bagaimana Hentesiki Penacono Maria Popavea Papavea Tikneon Inyo Putri Wewo Putri Wewo double ya ada tidak Putri Wewo di sini Putri Yali Malelam Sandra Stanis Defrosa William Dagul Fulgen Sei sama Yoshi Adu itu nama-nama yang belum kirim ya ada orangnya atau tidak yang di sini 14 orang kalian nanti tolong disampaikan ya ini Pak akan rekan nanti Pak kirim di grup ya Zoom ini ya oke kalau tidak ada kita akhiri mungkin kita ambil gambar bersama ya stop sharing dulu tidak apa-apa lupa ya kemarin biasanya hari Jumat jam berapa Novi ya kemarin jam 10 jam 10 Pak jam 10 ya nanti ingatkan ya Jumat kemarin pada terima tamu itu ya oke ya Pak oke nanti yang belum kirim boleh ya nanti dikirim lagi tadi UTS nya jadi yang catatan-catatan tadi nanti tolong diperbaiki ya untuk berikutnya oke 1 2 3 oke Selamat malam Selamat bermalam minggu Kita jumpa hari Jumat Jam 10 Baik Pak